Intro Dalam rangka memperingati Hari Relawan Internasional Tahun 2022 yang diperingati setiap tanggal 5 Desember, pemerintah pekalongan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat menggelar kegiatan sarasehan penanggulangan bencana bertajuk Ngobral, yakni Ngobral dan Ngopi Bareng Relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Bencana Kota Pekalongan, TNI dan Polri yang berlangsung di halaman kantor BPBD setempat Jumat 9 Desember 2022. Adapun pertemuan para relawan bencana ini diikuti oleh 37 komunitas dan relawan peduli lingkungan dan kebencanaan, organisasi masyarakat yang mendukung penanganan kebencanaan di Kota Pekalongan, diantaranya PMI, Basarnas Pekalongan Rescue, Relawan Arnafad, Satpol Laurit, Menwa, dan sebagainya. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan Dimas Arga Yuda menjelaskan bahwa kegiatan sarasehan Ngobral ini merupakan bagian dari konsilidasi dan membangun silaturahmi, sekaligus meningkatkan koordinasi serta sinergi bersama antar relawan, bahwa upaya penanggulangan bencana di Kota Pekalongan dapat dilakukan bersama, baik dari unsur pemerintah, TNI, Polri, dan relawan serta masyarakat. Mengingat urusan kebencanaan ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Sementara itu, Ketua Forum Relawan Kota Pekalongan, Romadon menyambut baik adanya kegiatan sarasehan Ngobral yang diinisiasi oleh BBBD Kota Pekalongan dengan mengundang berbagai elemen organisasi kerelawan di Kota Pekalongan. Usai Forum Relawan Kota Pekalongan dikukuhkan oleh pemerintah Kota Pekalongan pada 21 Oktober 2022 lalu, dirinya bersama tim relawan lainnya selalu siap siaga dalam penanggulangan bencana di Kota Pekalongan. Romadon berharap kondisi Kota Pekalongan tetap kondusif dan terhindar dari segala macam musibah dan bencana. Hei 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 Indonesia, siapkan diri kita, saatnya menerapkan budaya sadar bencana, mulai dari diri, keluarga dan komunitas, agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga, hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, dengan mitigasi, tanggung efakuasi. Kita sadar bencana, kita siap berjalanan, kita tangguh, 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 hadapi bencana. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Ilma Gustiana bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expos lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, adanya kesadaran akan bahaya dan cara mengantisipasi bencana tentunya akan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu bencana yang melanda. Kesiap siagaan bencana, baiknya tidak hanya dipahami dan dilakukan oleh pihak pemerintah saja. Masyarakat pun diharapkan turut paham akan hal ini. Dan pemirsa, kira-kira seperti apa kesiap siagaan menghadapi bencana di musim penghujan yang akan dilakukan oleh BPPD Kota Pekalongan? Dan adakah tips untuk kita selaku masyarakat dalam menghadapi musim hujan ini? Kita akan membahasnya bersama-sama dalam program Expos episode kali ini. Sudah hadir kedua narasumber kita, kita akan sampah satu persatu pemirsa yang pertama ada. Pak Dimas Arga Yuda, selaku PLT Kepala Pelaksana BPPD Kota Pekalongan. Selamat siang Pak Dimas. Selamat siang Mbak Ilma, baik, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Kabarnya baik ya Pak ya? Iya. Kok kayak lemes ya Pak ya? Kenapa sih? Tidak, belum kopi. Belum kopi? Sayangnya yang di depan bukan kopi, ini teh. Tapi Pak Dimas aman ya Pak ya? Oke, aman. Aman, oke. Kemudian kita akan sampah narasumber kita yang kedua pemirsa. Ada Ibu Pipin Widiawat. Ibu atau Mbak ya kita panggilnya? Mbak boleh, Ibu boleh. Kalau Ibu kayaknya agak terlalu tua ya. Kita panggil Mbak Pipin aja selaku penyuluh bencana BPPD Kota Pekalongan. Assalamualaikum Mbak Pipin. Waalaikumsalam Mbak Ilma. Apa kabar? Alhamdulillah. Ketemu Mbak Ilma jadi baik. Tadinya enggak baik ya? Oke, berbeda dari Pak Dimas yang agak-agak kurang semangat? Enggak. Mbak Pipin ini lebih semangat ya kalau kita lihat. Lebih muda. Oh, karena lebih muda. Pak Dimas berarti lebih tua? Enggak. Secara umur lebih tua. Enggak. Enggak. Sama-sama muda ya Pemirsa ya. Baik, di episode kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai kesiap-siagaan bencana di musim hujan. Bersama Pak Dimas dan juga Mbak Pipin. Oke, pertama kita mulai dulu ke Pak Dimas ya Pak ya. Bagaimana sih BPPD Kota Pekalongan ini melihat musim penghujan di tahun ini? Khususnya di Kota Pekalongan dari perkiraan cuaca maupun curah hujannya. Oke, Pemirsa Barik TV perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan perkiraan BMKG saat ini Kota Pekalongan khususnya di bulan Desember ya itu memasuki fase awal musim penghujan. Di mana nanti puncaknya menurut prediksi BMKG ya data yang kami terima itu akan berjadi pada bulan Januari 2023. Namun pada saat ini kita dalam situasi atau musim fase hujan sepanjang tahun artinya memang curah hujan ini terjadi sepanjang tahun 2022. Di mana curah hujannya itu cenderung merata. Namun memang perkiraan untuk sebagian besar Pulau Jawa itu akan terjadi kenaikan di bulan Januari tahun 2023. Oke, berarti sudah ada perkiraan di bulan Januari 2023 ini, 2023 di Kota Pekalongan akan terjadi bencana rop seperti itu, banjir? Nah, soal banjir atau bencana ini tidak secara langsung ya berkaitan dengan cuaca. Namun bisa saja ini berkaitan. Yang penting itu ada kesiapsiagaan, ada mitigasi atau serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak resiko bencana akibat cuaca ekstrim. Sebut saja ada banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah kota, baik itu melalui APBD maupun APBN untuk menangani persoalan banjir dan rop di Kota Pekalongan. Namun dalam hal ini BBBD berada pada domen untuk membangun ketangguhan masyarakat. Jadi bagi siapapun warga masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Pekalongan atau wilayah Indonesia, di mana memang wilayah yang kita tinggali termasuk wilayah rawan bencana. Maka dari itu kesiapsiagaan itu menjadi penting peningkatan kapasitas dan adaptasi serta penyesuaian. Jadi terhadap lingkungan ini menjadi keharusan untuk bisa mengurangi dampak resiko bencana yang lebih besar. Berarti kesiapsiagaan ini ya seperti tadi yang sudah disampaikan ya tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja, namun dari masyarakatnya juga harus paham dan aware tentang ini Pak ya? Mbak Pimpin mau menambahkan? Betul, seperti yang tadi Pak Dimas sudah sampaikan, walaupun di Kota Pekalongan saat ini curah hujannya belum terlalu tinggi ya, tapi kita harus tetap waspada dan kita harus tetap berpotensi untuk meminimalisir dampak-dampak dari banjir nanti. Karena memang kalau curah hujannya tinggi ya sudah pasti Kota Pekalongan akan banjir dan rop. Karena tidak hujan saja kadang banjir dan rop ya, apalagi di musim hujan ini akan tambah Om Irsa. Baik, selain banjir dan rop yang kita tahu sudah menjadi langganan untuk Kota Pekalongan ini sendiri, Pak Dimas bencana apa saja sih yang kiranya rawan terjadi di musim penghujan khususnya di Kota Pekalongan? Yang pertama adalah cuaca ekstrim itu sendiri yang biasanya berdampak terhadap angin kencang ya, yang bisa saja menyebabkan pohon tumbang maupun rumah ropoh. Sebagaimana kita ketahui, belum lama ini Kabupaten Pekalongan juga terjadi peristiwa kebencanaan tersebut ya. Ini juga perlu diantisipasi sebagai dampak daripada peralihan pada curah hujan atau menjelang musim penghujan itu biasanya terjadi tekanan angin ya yang tinggi, kemudian tidak segera kunjung hujan ini cenderung terjadi potensi angin. Tetapi biasanya setelah hujan itu turun itu pelan-pelan mulai meredah sehingga memang perlu kewaspadaan. Kemudian bagi warga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir misalkan atau wilayah daerah aliran sungai, ini memang perlu ada antisipasi dan kesiapsiagaan pada saat curah hujan tinggi, ya sebaiknya meminimalkan aktivitas di lapangan. Termasuk juga misalkan kegiatan memancing, mencari ikan ini bisa dikurangi pada saat gelombang tinggi maupun curah hujan tinggi. Atau bagi masyarakat yang keluar atau ada kepentingan atau keperluan di luar pada saat hujan, jarak pandang terbatas ya tentunya sebaiknya menunda. Karena ini bisa saja beresiko selain mungkin jalanan licin, ada banyak genangan, ini kan juga bisa berdampak kepada keselamatan. Maka dari itu penting menjaga diri, melihat situasi dan kondisi untuk keselamatan kita bersama. Oke, dipikir-pikir lagi kalau mau berkegiatan di luar ya, apalagi memancing kalau di musim. Hujan seperti ini memang agak-agak berbahaya ya Pak Dimas ya. Oke, dari Ibu Pimpin, kamu menambahkan? Semoga di Kota Pekalongan tidak ada angin kenceng yang sudah terjadi. Kemarin yang baru-baru terjadi di THR Keramat, sampai runtuh, tetap berhati-hati, apalagi di fasilitas umum masyarakat-masyarakat kita. Mungkin kemarin untungnya masih sepi ya, karena tidak ada kegiatan. Menjadi perhatian untuk kita semua, waspada di daerah-daerah yang rawan akan angin kenceng. Pak Dimas, potensi bencana atau bahaya apa saja sih yang timbul pada masa peralihan musim seperti ini, dari kemarau kemudian kepanah seperti ini Pak Dimas? Ini secara umum bagi kita, bagi masyarakat, musim pun memang bukan bidang kami, dampak terhadap kesehatan ini juga biasa saja terjadi ya. Bisa saja terjadi kepada warga masyarakat, karena kan tau-tau panas, kemudian hujan ini kan, ini jadi faktor makanan itu juga perlu diperhatikan pada saat musim semacam ini. Jadi gangguan saluran pernafasan, flu ini juga bisa saja terjadi di masyarakat. Kemudian ya tentunya potensi secara umum ketika curah hujan tinggi, kemudian trainase tidak mengalir dengan lancar, itu secara umum terjadilah kenangan di beberapa wilayah yang cekung ya, khususnya di kota Pekalongan. Kemudian limpa sungai itu bisa saja terjadi ketika ada kiriman air dari selatan, mengalir ke kota Pekalongan, untuk wilayah yang mungkin belum tertanggul atau wilayah yang lebih rendah, yang berada di dekat aliran sungai, bisa saja terjadi beberan. Kemudian juga saat ini kan juga gelombang pasang itu juga cenderung terjadi, sebagaimana diinfokan melalui BMKG, adanya peringatan dini untuk gelombang pasang di wilayah perairan utara Pulau Jawa, ini juga kota Pekalongan juga perlu antisipasi, perlu kesiagaan. Jadi kepada masyarakat juga mulai perhatikan informasi jadwal pasang surut air, karena ini juga bisa berkaitan dengan aktivitas melayan juga, kemudian juga limpa sungai ini biasanya terjadi bersamaan ketika surah hujan tinggi, ditambah air naik, air laut naik, sehingga terjadilah limpa sungai. Oke, untuk gelombang tinggi itu diperkirakan terjadi di masa-masa sekarang ini atau kapan Pak? Di bulan Desember, di awal bulan ini memang kemarin kita sudah melewati perkiraan BMKG, di mana di tanggal 1, 2 hingga 5 Desember itu terjadi perkiraan gelombang tinggi 1,1 meter. Memang dampaknya waktu itu terjadi banjir di wilayah kelurahan Tertol, ada sekitar 105 warga mengungsi, namun hanya 2 hari waktu itu masyarakat mengungsi. Kemudian nanti di pertengahan, pertengahan Desember dan akhir Desember memang ada prediksi untuk gelombang tinggi 1,1 meter, tetapi mudah-mudahan ini tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat yang ada di Kota Pekalongan. Sudah ada, himbawanya pemirsa sudah ada, perkiraannya juga akan ada gelombang setinggi 1,1 meter, jadi untuk warga, khususnya masyarakat Kota Pekalongan ini, bimbang untuk lebih waspada ya Pak ya, apalagi yang dekat-dekat dengan laut, seperti itu. Baik, Pak Dimas, seperti apa sih grafik data kebencanaan di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2022 ini? Apakah mengalami penurunan atau justru peningkatan Pak dibanding tahun sebelumnya? Kalau menurut Mbak Ilma, semakin tahun bencana semakin berkurang atau bertambah ya? Kalau dari pandangan saya, biar Pak Dimas yang jawab, silakan. Oke, ya perlu kami infokan bahwa kejadian kebencanaan yang ada di Kota Pekalongan, sebut saja tahun 2021 itu ada 22 kejadian. Banjirnya itu terjadi sebanyak 4 kali, itu di tahun 2021. Itu banjir akibat curah hujan tinggi dan banjir akibat gelombang pasang. Kemudian 16 kali kebakaran, lalu 1 kali angin puting beliung dan 1 kali longsor daerah aliran sungai. Ini untuk peristiwa kebencanaan yang berjadi sepanjang tahun 2021 menurut catatan dan data di BPD Kota Pekalongan. Ada pun masuk di tahun 2022 kejadian kebencanaan, khususnya banjir akibat curah hujan tinggi dan gelombang pasang ini sudah terjadi sebanyak 5 kali. Di awal tahun ya, di bulan Januari Februari, itu juga terjadi banjir yang mengenangi wilayah kauman Sampangan, Bugisan, Berto, Pasir, Sari. Kemudian yang belum lama ini juga terjadi di bulan Desember, itu 1 kali banjir. Ini yang kami catat adalah kejadian kebencanaan banjir yang menyebabkan warga masyarakat mengungsi. Itu untuk yang tahun 2022. Ada pun rumah roboh akibat dampak bencana, ini tidak secara langsung. Bisa saja rumah yang tetap ditinggali dan wilayah tersebut tergenang ya, sehingga terjadi korosi pada struktur bangunan, pada akhirnya kemudian roboh, atau pada saat pergantian cuaca dari panas kemudian hujan, curah hujan agak tinggi dan menyebabkan rumah tersebut roboh. Catatan BBB di kota Pekalongan ada 87 rumah yang rusak akibat dampak cuaca ekstrim yang terjadi di kota Pekalongan. Untuk jangkauannya sendiri lebih luas di tahun ini berarti dibandingkan tahun sebelumnya ya Pak? Kalau dampaknya memang lebih besar tahun ini, karena bisa saja kan khususnya untuk rumah rusak atau roboh akibat bencana ini akumulasi, Mbak. Jadi bisa saja tahun lalu rumah tersebut di wilayah itu memang sudah tergenang, tetapi kebetulan robohnya pada tahun ini. Jadi semakin lama kan tentunya dia tidak bisa bertahan semakin baik, karena bisa saja diakibatkan karena konstruksi yang mungkin kurang ataupun ketahanan yang terkurang. Oke, baik Pak Dimas. Bu Pimpin, setelah mendengar penjelasan dari Pak Dimas dengan banyaknya bencana yang melanda kota Pekalongan ini, bagaimana sih tanggapan Mbak Pimpin mengenai hal ini? Tapi jangan dijawab dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap diekspos, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa kembali lagi di program ekspos, lebih dekat, lebih santai. Oke, kita akan melanjutkan obrolan yang tadi sempat tertunda, Bu Pimpin atau Mbak Pimpin ya. Oke, tadi sudah kita jelas, dengarkan bersama-sama penjelasan dari Pak Dimas mengenai data bencana di kota Pekalongan dan korban-korbannya juga ya, tadi ada rumah roboh dan lain sebagainya. Bagaimana Mbak Pimpin menanggap ini? Menurut saya untuk sebagai masyarakat kota Pekalongan, tidak perlu panik, tidak perlu takut, karena kita tinggal di kota Pekalongan kan juga bukan baru-baru ini ya, sudah paham bagaimana kondisi kota Pekalongan. Nah, lebih baik kita mengenali lingkungan kita, saya kira selama kita mengenali lingkungan kita dan kita melakukan mitigasi-mitigasi yang dilakukan dari kecil, dari keluarga kita, dari diri kita sendiri, selama ada bencana kita sudah siap dan kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Berarti jangan panik dulu ya, karena ya memang sehari-harinya juga kita sudah menjumpai itu. Sudah makanan sehari-hari. Bukan hal yang asing lagi bagi warga kota Pekalongan khususnya, tapi ya jangan menyepelekan juga, harus tetap aware pemirsa. Baik, kita ke Pak Dimas lagi nih Pak. Seperti apa Pak, upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh BBBD Kota Pekalongan sebagai bentuk kesiap-siagaan menghadapi bencana di musim hujan dan antisipasi penanganan bencana di musim penghujan ini Pak Dimas? Untuk kesiap-siagaan yang dilakukan khususnya oleh pemerintah kota Pekalongan, tentunya kami tidak sendiri. Pemerintah bersama dengan masyarakat, bersama dengan PNI, Polri, Relawan, Dunia Usaha, Akademisi, itu berkolaborasi untuk melakukan upaya penanggulangan bencana. Karena kerja-kerja kebencanaan memang membutuhkan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak. Jadi kolaborasi bentah helik atau lima sektor tadi yang kami sebutkan, ini menjadi sebuah kenisjayaan yang memang harus dilakukan. Kami mengawali dengan memperkuat kesiap-siagaan itu sendiri. Sebut saja di bulan Oktober lalu untuk mengantisipasi tersebut, kita sudah melakukan gelar pasukan dan apel siaga untuk menghadapi dan antisipasi kesiap-siagaan terhadap bencana. Yang melibatkan unsur-unsur yang tadi saya sebut. Kemudian edaran juga dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala BBB di Kota Pekalongan kepada camat lurah, khususnya di wilayah rawan, untuk mensiagakan posko atau mengaktifasikan pemantauan terhadap situasi-situasi kedaruratan. Monitoring dan patroli wilayah juga tentunya kami lakukan setiap hari oleh tim BBB di Kota Pekalongan, patroli di wilayah rawan untuk deteksi-deteksi dini apabila terjadi peristiwa kebencanaan. Kemudian koordinasi lintas sektoral ini menjadi keharusan yang memang kami lakukan terus-menerus secara intensif dengan berbagai kalangan. Kemudian bagi masyarakat juga harus mulai aktif melakukan upaya kebersihan lingkungan, memperhatikan ataupun kerja bakti lingkungan sekitar, membersihkan saluran. Bagi warga masyarakat yang tinggal di wilayah yang memang biasa menjadi langganan banjir, ya tentunya di dalam rumah tersebut pastikan ada satu tempat yang tinggi yang bisa menampung dokumen-dokumen penting atau menyelamatkan barang-barang yang memang tidak boleh bergenang. Kemudian juga siapkan juga tas siaga bencana, kalau kita mau bergian itu kan juga harus punya satu set, ya kan, tas yang memang bisa dibawa sewaktu-waktu. Kemudian juga mulai aktif monitoring media sosial, informasi-informasi atau prediksi cuaca yang mungkin disebarluaskan oleh pihak-pihak yang kredibel, yang berpercaya dalam hal ini ada dari BMKG, BMKG Maritim, BNPB atau BBBD atau pemerintah kota Pekalongan itu sendiri. Jangan-jangan mudah terprovokasi atau terbawa hoaks terkait dengan informasi kebencanaan. Jadi tidak hanya share saja, tapi pastikan bahwa informasi yang kita terima itu benar. Jadi ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Kemudian yang paling penting ya bahwa kita tinggal di wilayah rawan adaptif tadi itu. Jadi manusia dibekali awas subhanallah kekuatan yang luar biasa untuk bisa menyesuaikan diri, bertahan hidup di kondisi lingkungan se-ekstrim apapun. Jadi tidak perlu khawatir, karena tidak hanya kita saja yang di kota Pekalongan, kita tahu banyak kejadian kebencanaan yang memang terjadi di wilayah lainnya. Yang di gunung misalkan ada gunung meletus, ada longsor. Ini menjadi hal-hal yang memang senantiasa terjadi dan perlu adanya kesiapsiagaan, adaptasi, penyesuaian diri dan tentunya mitigasi atau serangkaian upaya untuk mengurangi dampak resiko bencanaan itu sendiri. Saya tertarik dengan satu penjelasan dari Pak Dimas tadi, ada tas siaga bencana. Pak Dimas, kira-kira isinya apa saja kalau tas siaga bencana? Kayak kita mau piknik mbak, jadi harus komplit. Itu tas siaga bencana isinya kayak makanan ringan, kemudian baju, salah satu baju kita. Nah itu jangan doa taati itu, tas siaga bencana itu kita simpan, agar kalau misalnya suatu saat terjadi bencana langsung angkut. Isinya makan, terus dokumen penting, baju, P3K jangan sampai lupa, P3K, senter, dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan obat-obatan tadi yang P3K tersebut. Nah itu disimpan, biasanya kan kayak di daerah rawan di kota Pekalongan, berarti di Pekalongan Utara, nah itu harus sudah punya tas siaga bencana di rumah. Jadi waktu ada banjir, kita langsung lari ke pengusian, sudah siap, sudah siap tas siaga bencana tersebut. Oke, ini sudah disosialisasikan mengenai tas siaga bencana? Sudah, di BBBD sudah ada contohnya mbak, jadi kalau kita sosialisasi, kita bawa tasnya itu mbak contoh. Bawa tas aja atau bagi-bagi juga mbak? Nah itu mbak, kan kita bagi-bagi. Oh bagi-bagi, ya. Nah bagi yang jawab pertanyaan. Iya, kemarin kita sosialisasi sama sekolahan, nah itu di kegiatan pamuka. Kita bagi-bagi 10 tas siaga bencana untuk siswa-siswanya, seperti itu. Jadi memang sudah disosialisikan dan harapannya masyarakat juga sudah sadar mengenai pentingnya menyiapkan tas siaga bencana ini ya. Untuk tadi makanan, obat-obatan, dan juga pakaian, kira-kira harus dipersiapkan untuk jangka waktu berapa lama? Ya, sudah harus siap sedini mungkin ya mbak ya, karena kan kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi, seperti itu. Oke, nah tadi Pak Dimas juga sempat menyinggung mengenai mitigasi bencana ya Pak Dimas ya. Mitigasi ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Nah, seperti apa sih langkah mitigasi bencana yang dilakukan oleh BBBD Kota Pekalongan dan program apa saja yang sudah dilakukan oleh BBBD Kota Pekalongan? Oke, menurut tadi bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya, kegiatan, tindakan untuk mengurangi dampak resiko bencana lebih besar, baik yang bersifat fisik atau struktural atau non-fisik atau non-struktural ya. Definisinya memang semacam itu, tapi secara konkret, badan penanggulangan bencana daerah ini lebih banyak di area atau di wilayah mitigasi non-struktural atau non-fisik. Jadi artinya membangun ketangguhan masyarakat untuk siap menghadapi kebencanaan, itu yang pertama. Kedua juga adanya serangkaian kebijakan atau regulasi yang memang dibentuk untuk mengatur tindakan atau penanganan pada saat terjadi bencana. Ya tentunya sebagai dasar hukum yang kita lakukan, sebagaimana amanat Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kota Pekolongan sudah memiliki perda penanggulangan bencana. Tapi yang jauh lebih konkret dan kami lakukan terus-menerus di BBBD adalah membangun kelurahan tangguh bencana. Artinya melibatkan seluruh peran serta masyarakat untuk mengurangi dan menghadapi peristiwa kebencanaan. Jadi di setiap kelurahan kami pastikan khususnya di kelurahan yang rawan bencana, dari 27 ada 24 kelurahan yang kami anggap resiko bencananya itu tinggi dan menengah. Ini perlu adanya rencana penanggulangan bencana di level kelurahan. Sepanjang tahun ini kami lakukan, Mbak Ilma. Kegiatannya apa saja? Yang pertama, membuat pemetaan bareng masyarakat. Saya misalkan warga Padukuhan Kraton, ini nanti kalau satu saat banjir itu petanya kemana? Saya harus mengungsi di mana? Jalurnya ini sudah kami buat bersama masyarakat tentunya ya, melalui dokumen pengurangan resiko bencana. Nah kemudian sudah ada kepanitiaan atau timpan nanggulangan bencana di level kelurahan ya, 17 Agustus saja juga pakai panitia. Jadi banjir pun atau bencana apapun, itu tentunya harus ada kepanitiaan atau struktur organisasi untuk menanggulangi. Di level kelurahan diketuai oleh Pak Lurah, ada Pak Babinsa dan Pak Bin Kamtip, Tentunya juga untuk unsur atau struktur di bawahnya itu perwakilan dan representasi masyarakat yang memang tinggal di wilayah tersebut. Kemudian upaya simulasi pelatihan ya, edukasi kebencanaan, karena kami sadar bahwa bencana ini adalah pengetahuan. Harus dibangun, harus diterapkan ya, harus terus menerus diinformasikan kepada masyarakat. Ada atau tidak peristiwa kebencanaan ini harus tertanam di benak masyarakat, bahwa memang kondisi lingkungan kita itu semacam ini. Jadi Indonesia tidak hanya kaya raya saja, maksudnya banyak potensi alam, kandungan mineral, tetapi juga punya potensi bencana, punya ancaman bencana yang memang harus dihadapi oleh masyarakat. Ini perlu disiapkan sedini, mungkin bahkan ke depan tahun 2023, ini kita sudah mulai masuk dan menyasar untuk pendidikan aman bencana, membangun satuan pendidikan aman bencana. Edukasi kebencanaan sejak dini ini menjadi sebuah hal yang memang harus diterapkan. Dan dasarnya sudah jelas ada kesepakatan dari BNPB dan Kemendikbud terkait dengan satuan pendidikan aman bencana. Oke, akan ada satuan pendidikan aman bencana, padahal sudah ada Kelurahan Tangguh Bencana. Ini banyak sekali ide-ide yang dikeluarkan untuk menanggulangi bencana di Kota Pekalangan khususnya ya. Tapi berbicara mengenai Kelurahan Tangguh Bencana ini sudah ada dari tahun 2021 di Kota Pekalangan. Itu dimulai kalau tidak salah di Kelurahan Banyangan, Kecamatan Pekalangan Utara. Untuk sekarang totalnya sudah ada berapa? 24 Kelurahan dari 4 Kecamatan di Pekalangan. 24 Kelurahan dari 4 Kecamatan di Kota Pekalangan, itu dimana saja? Waduh, berarti kalau Kecamatan Barat mana saja itu diurutkan? Pekalangan kalau Kecamatan Utara dulu? Utara semua? Panjang, panjang, metan semuanya kalau utara. Utara semuanya ya? Semuanya, terus kalau Pekalangan Barat itu semuanya. Satu ya Pak yang tidak itu Kodosukim, enggak. Kemudian Timur semua, kemudian yang Selatan itu ada tiga yang tidak masuk ke Kelurahan Tangguh Bencana. Karena memang belum masuk ya, karena memang kalau Pekalangan Selatan kan tidak se-ekstrim Pekalangan Utara, Timur, dan Barat. Berarti sementara yang paling aman ini yang Selatan ya? Iya, Selatan. Ada tiga Kelurahan yang masih belum masuk ke Kelurahan Tangguh Bencana. Oke, baik. Nah, setelah terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana ini, bagaimana progresnya Pak Dimas? Apakah pemahaman mengenai cara menghadapi bencana di tiap kelurahan ini meningkat? Atau masih sama saja dari sebelum adanya Kelurahan Tangguh Bencana? Setidaknya satu level sudah terlewati. Artinya, pengetahuan dasar atau umum soal kebencanaan ini sudah mulai banyak yang tahu. Memang targetnya memang harus semua masyarakat dari semua kalangan itu paham soal bencana. Tapi ini kan proses panjang yang memang tanpa akhir. Jadi proses edukasi yang memang harus dibangun terus-menerus. Tetapi dengan adanya dokumen rencana pengurangan resiko bencana di level kelurahan, itu artinya sebuah kelurahan itu punya pedoman, panduan. Ketika nanti terjadi peristiwa kebencanaan itu harus ngapain? Itu sudah ada pedomannya. Nah, tahapan ini kan terus harus berproseskan, tidak hanya sekedar sebagai dokumen saja, tapi ini perlu disosialisasikan ke masyarakat. Karena isinya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dimulai dari identifikasi permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian peta rawan bencana di kelurahan itu. Kemudian peta jalur evakuasi yang nanti diimplementasikan dalam rambu-rambu evakuasi. Ketika kita kebanjiran, kita larinya kemana? Misalnya saya warga RW 6, ini saya harus mengungsi di mana? Ini sudah diatur untuk jalur-jalurnya. Kemudian pada saat layanan kepengungsian, misalkan ada warga yang mengungsi ini butuh apa saja, siapa berbuat apa itu sudah disebutkan di situ. Nah, yang paling penting setelah ada dokumen tersebut adalah perlu adanya latihan, simulasi, mempraktekan ketika terjadi bencana sebaiknya seperti apa. Latihan dan simulasi ketika terjadi bencana seperti apa? Kita akan bahas nanti latihan dan simulasi seperti apa yang dimaksud. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap diekspos, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa kembali lagi di program ekspos, lebih dekat, lebih santai. Bersama kedua narasumber kita, Pak Dimas dan juga Mbak Pimpin. Tidak terasa ini sudah segmen ketiga ya. Pak, Mbak, sudah segmen terakhir. Oke, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Dimas, ini ada simulasi dan juga pelatihan yang dilakukan. Ini yang dimaksud apa saja? Banyak itu Mbak. Pertama, kita belajar evakuasi mandiri atau pertolongan pertama kepada korban. Kita kan masyarakat awal, kita diajarkan bagaimana ini untuk memberikan pertolongan kepada korban bencana. Seperti itu, mengangkat korban, misal ada satu korban, satu penolong, dua korban, satu penolong, atau sebaliknya dua korban, satu penolong. Seperti itu, kita ajarkan bagaimana cara mengangkatnya. Seperti itu. Kemudian ada latihan gempa. Kita simulasi gempa bumi, Mbak, di situ. Bareng-bareng kita simulasikan bagaimana harus bertahan saat ada gempa. Kemudian kita melari ke titik aman atau titik evakuasi. Kemudian kita juga belajar bakar-bakaran, pemadaman api. Lain bakar ayam. Enggak, bakar ikan gitu ya. Kita pemadaman kebakaran melalui apar, apat, atau apap. Alat pemadam api ringan, alat pemadam api tradisional. Seperti itu. Kita juga belajar, apa lagi ya? Semua kita ajarkan, banjir, gempa, dan evakuasi mandiri. Nah, kita juga kemarin ada pemasangan rambu-rambu evakuasi juga. Contohnya ada di Kelurahan Bandengan. Kita sudah pasangkan rambu-rambu evakuasi. Kita simulasikan saat terjadi bencana, kita harus lari ke mana? Laka air. Ya, laka air itu. Kita juga belajar ada laka air. Gimana saat tenggelam, kita harus menolong korban tenggelam seperti apa. Kita juga latihan langsung di airnya, Mbak. Tidak hanya teori saja. Airnya yang dimaksud air laut, atau air kolam, atau air apa ini? Kita pernah belajar di Pantai Selamaran. Juga kita belajar di kolam renang juga pernah. Di sungai. Di sungai juga. Pokoknya kita tidak hanya teori saja, langsung praktek. Biar semuanya paham seperti itu. Oke, banyak sekali ternyata pelatihan dan juga simulasi yang diberikan oleh BPBD Kota Pekalongan. Nah, ini dilakukan kan untuk mengedukasi masyarakat tentunya. Dilakukan ada jadwalnya kah setiap sebulan sekali, atau memang itu cukup sekali saja di setiap daerah? Bagaimana, Pak Dimas? Jadi terkait dengan simulasi dan pelatihan, prinsip BWWD welcome ya. Untuk semua kalangan, termasuk dari dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, Kemudian teman-teman dari Pramuka, misalkan, kemudian mahasiswa ketika ingin menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kebencanaan, termasuk simulasi dan pelatihan kebencanaan, ya silahkan berpilih surat saja atau berkoordinasi langsung dengan BPBD. Jadi BPBD tidak menjadwalkan, tetapi kami juga mendorong siapapun pihak untuk terlibat melakukan kegiatan tersebut, dan prinsip selama tidak berbenturan dengan jadwal dari BPBD, ya tentunya akan kami selenggarakan. Untuk simulasi, pelatihan, kemudian sosialisasi, tahun ini saja sudah hampir seratusan kali lebih bahkan kita selenggarakan di wilayah kota Pekalongan, baik itu untuk unsur kelurahan, unsur dunia usaha, layanan kependidikan, layanan kesehatan, karena ini adalah kerja-kerja sebelum atau prabencana. Jadi menanamkan, menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kita tinggal di wilayah rawan dengan peningkatan kapasitas ini menjadi sebuah keharusan. Karena bencana hanya dapat dikurangi dengan meningkatkan kapasitas atau kemampuan kita untuk menghadapi peristiwa kebencanaan tersebut. Oke, berarti untuk sebelum persiapan, sebelum bencanaannya sudah dimaksimalkan boleh BPBD ya untuk hal ini. Dan dari tadi yang tadi berkolaborasi seperti TNI Polri itu biasanya di hari hanya, hari ya bencana seperti itu Pak Dimas? Ya tidak hanya di hari hanya, tentunya juga simulasi dan latihan gabungan pun juga biasa kita lakukan, khususnya dengan teman-teman Polri maupun TNI ini bagian daripada wujud kolaborasi untuk prabencana juga bisa kami lakukan. Nah, lebih-lebih pada saat terjadi bencana tentunya pelibatan seluruh unsur ya tetap kami aktifkan. Karena di Kota Pekalongan sendiri juga sudah ada bencana kontingensi atau SOP penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh stakeholder yang dimaksud. Oke, baik. Nah, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Dimas bahwa Kota Pekalongan ini memang kota yang rawan sekali bencana ya. Artinya bencana bisa datang kapan saja. Nah, kalau dari Kaca Mata Pak Dimas, seberapa siap sih masyarakat kita, warga Kota Pekalongan ini dalam menghadapi bencana Pak? Ini berbayaan yang agak sulit ya. Kesiapan ini kan ukurannya, ini kan bagian daripada partisipasi, partisipasi masyarakat. Nah, secara umum kalau BPP di Kota Pekalongan memang belum pernah mengubur ya, indeks atau kesiapan masyarakat menghadapi bencana. Tetapi upaya ini tidak kemudian kita pandang surut. Karena membangun kesadaran, membangun pengetahuan, membangun kesiapan masyarakat ini sebuah upaya yang memang tidak boleh berhenti. Jadi tanpa akhir kalau kami menyebutnya, karena bencana adalah pengetahuan, bencana adalah kesadaran. Untuk kemudian goalnya adalah budaya sadar bencana, di mana level terkecilnya adalah keluarga tangguh bencana. Harapannya misi pemerintah Kota Pekalongan untuk mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan tangguh menghadapi bencana ini dapat terlaksana dengan serangkaian upaya atau yang disebut mitigasi, khususnya mitigasi non-struktural, sebagaimana langkah-langkah yang tadi kita bahas pada hari ini. Oke, dengan banyaknya simulasi atau pelatihan yang diberikan oleh BBB di Kota Pekalongan, yang tadi sudah disebutkan banyak sekali ya Mbak Pipit. Ini bagaimana selama ini pemahaman masyarakat tentang bencana, kewaspadaan dan juga kesiap-siagaan itu sendiri? Kalau kemarin saya itu misi sosialisasi di Kelurahan Kandang Panjang, antusiasnya sangat bagus ya. Dari masyarakatnya bilang kayak gini, Mbak tenang Mbak kalau kita sudah kompak semua gitu. Malah mereka yang menenangkan ya. Sudah Mbak, kayak kemarin Mbak kita banjir kemarin kita udah langsung ke tempat pengungsian gitu. Jadi menurut saya daerah-daerah pesisir ya, masyarakatnya mungkin sudah aware ya, matanya sudah terbuka bahwa kita ini tinggal di lingkungan ROP gitu. Menurut saya masyarakatnya sudah siap sih, sudah siap. Nah tugas kita untuk tetap menggerakkan dan memberi semangat dan tetap berkolaborasi. Karena kan tidak hanya kita yang kuat-kuat saja ya, di daerah rawan itu juga ada kelompok rentan. Nah itu kelompok rentan itu yang perlu kita bantu, kelompok rentan itu seperti kayak wanita, ibu hamil, yang sudah sepuh-sepuh ya, atau yang punya disabilitas itu kan juga perlu kita bantu. Nah kita bantu, kita semangati untuk membantu para kelompok rentan tersebut. Kalau masyarakat yang lain, insya Allah sudah ada siap. Oke, itu salah satu contoh yang diberikan dari salah satu wilayah ya. Kalau wilayah lainnya belum tahu. Insya Allah sama. Sama ya. Insya Allah sama. Oke ya, sama-sama. Oke, baik. Pak Dimas, adakah tips dasar untuk masyarakat terkait bentuk kesiap-siagan menghadapi bencana di musim hujan kali ini Pak? Ya, perlu kami sampaikan kepada warga masyarakat terkait dengan apa saja sih yang bisa dilakukan atau menjelang musim penghujan atau di puncak musim penghujan nanti. Jadi, kita mulai dari hal yang sederhana, dari lingkungan tempat kita tinggal memastikan saluran air di lingkungan rumah kita ini mengalir dengan baik. Kemudian, menghiapkan dan mengaktifkan kerja bakti, baik itu bersih lingkungan, bersih sungai, bersih selokan, maupun bersih rantai. Kemudian tadi itu, untuk wilayah yang rawan, pastikan juga ada antisipasi di lingkungan masing-masing. Baik itu, melalui tas siaga bencana, punya tempat yang lebih tinggi untuk mengamankan barang-barang kita. Dan yang lebih utama juga mulai memantau atau monitor informasi-informasi kebencanaan, perkiraan cuaca dari sumber-sumber yang kredibel dan berpercaya untuk antisipasi kebencanaan ini lebih baik. Jadi, itu yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat, termasuk juga mulai aware atau membangun sadaran bahwa kita tinggal di wilayah rawan bencana, termasuk juga penguatan kapasitas masyarakat berkait dengan kebencanaan ini menjadi sebuah keharusan, sebuah pemahaman yang memang harus diimplementasikan ketika nanti terjadi peristiwa kebencanaan untuk mengurangi dampak resiko bencana yang berusaha. Oke, baik. Berbicara mengenai daerah rawan bencana, Pak Dimas, ya. Kalau tadi sudah disebutkan bahwa di empat kecamatan ini ada beberapa kelurahan yang memang sudah ditetapkan sebagai kelurahan tanggung bencana. Ini kira-kira seperti apa sih daerah atau ciri-ciri daerah yang rawan bencana itu sendiri, Pak Dimas? Ya, untuk kota Pekalongan kalau kita bicara daerah rawan ya, karena kan kita kerawanan bencananya ini lebih kenderung atau lebih banyak di bencana banjir akibat gelombang pasang maupun banjir akibat curah hujan tinggi. Ya, ketika sebuah wilayah ini memang banyak benangan, dia berada di cekungan dan seringkali pada saat berjadi bencana ini banyak sekali luasan atau benangan. Yang dimaksud ini ya bisa dikatakan sebagai wilayah rawan bencana termasuk yang memang berbatasan langsung dengan pantai atau daerah aliran sungai. Kemudian ciri misalkan bahwa kelurahan tersebut sudah membentuk atau menyusun kelurahan tanggung yang paling sederhana salah satunya adalah di sebuah jalan atau wilayah tersebut sebut saja misalnya semacam kelurahan bandengan ini ada rambu-rambu. Jalur evakuasi untuk apa namanya kita harus jalan kemana, lari kemana pada saat terjadi peristiwa kebencanaan ini yang paling umum dan paling mudah dikenali. Termasuk mungkin di kelurahan tersebut sudah ada sapras pendukung kebencanaan ya, ada banyak juga wilayah-wilayah yang rawat yang memang sudah memiliki seperangkat peralatan pendukung kebencanaan. Dan yang mungkin secara fondasi atau paling fundamental adalah adanya dokumen penanggulangan bencana dan tim penanggulangan bencana pada saat terjadi peristiwa kebencanaan. Oke, tapi ada nggak dari personil BBBD sendiri yang disiagakan khusus untuk di wilayah-wilayah rawan tersebut Pak? Ya jelas, jadi BBBD itu setiap hari ada atau tidak ada bencana itu kami melakukan patroli dan monitoring wilayah. Setiap hari ya? Setiap hari itu kita ada tiga shift, artinya minimal tiga kali sehari ada atau tidak itu kami melakukan pantauan. Yang pertama di daerah aliran sungai, yang kedua di sempadan-sempadan sungai yang cenderung melimpas, lalu di kesisir ataupun pantai utara. Kemudian di daerah-daerah yang seringkali bergenang termasuk memantau apa namanya debet air yang memang ada di sungai-sungai kota Pekalongan serta genangan yang berjadi di kota Pekalongan akibat gelombang pasang itu setiap hari dilakukan. Kemudian kami juga menisiagakan dan mulai mengecek peralatan pendukung kebencanaan yang kita miliki. Itu yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap hari guna meminimalkan gambar resiko bencana yang lebih besar. Oke, sudah punya sarana-prasaranannya. Khususnya tadi yang sudah dijelaskan ada kelurahan yang sudah memang punya sarana-prasaran sendiri ya Bu Pimpin ya. Ini apakah sudah maksimal sarana-prasaran yang mereka miliki atau belum? Belum ya Mbak ya, karena tidak semua kelurahan sudah memiliki ya. Jadi untuk sarana dan prasaranannya sampai saat ini mungkin belum maktimal. Harapannya nanti semoga semua kelurahan bisa ya Mbak ya bisa mendapatkan sarana dan prasaranannya itu. Karena memang setiap saya ke kelurahan pasti kelurahannya bilang Mbak, ini Mbak, oh prau Mbak. Mereka menanti-nanti ya sebenarnya. Semoga di tahun yang akan datang semoga semua kelurahan di kota Pekalongan sudah lengkap. Semoga sarana-prasaranannya sudah merata di setiap kelurahan. Baik, untuk BPPD sendiri ada layanan kedarur ratanya Pak Dimut? Jadi bahwa BPPD juga on call setiap hari 24 jam untuk melakukan layanan kebencanaan. Kami mensiagakan personil selama 24 jam jadi telpon saja di BPPD apabila terjadi peristiwa kedaruratan atau peristiwa kebencanaan. Kalau nomor teleponnya kita stand by 24 jam ada di 0285. Silahkan catat Pak Mirosa. 0285 4515508. Nah itu dia layanan kedarur ratanya dari BPPD kota Pekalongan. Jadi mungkin ada ditulis ya Mbak ya? Ada di bawah ya. Oke baik, terakhir closing statement. Kita dengarkan dulu dari Mbak Pimpin silahkan. Yang penting, paling penting ini, saring dulu baru sharing. Jadi kalau punya dapat berita apa-apa jangan langsung di sharing-sharing di WA Group. Itu bisa jadi kepanikan untuk masyarakat. Saring dulu baru sharing. Informasi-informasi yang kita dapatkan. Dan yang kedua, bencana adalah urusan berbawa. Bencana adalah urusan bersama. Mbak Dima silahkan Pak. Ya, Mbak Dima sudah dijawab sebenarnya untuk closing statementnya bersama Mbak. Bipin atau penyuluh bencana yang kita miliki di BPPD. Jadi bahwa bencana ini dapat dikurangi dengan peningkatan kapasitas. Jadi rumus bencana itu dengan memperbesar kapasitas artinya ini mengurangi resiko bencana yang akan terjadi di masyarakat. Maka dari itu membangun kesadaran, membangun pengetahuan soal kebencanaan ini menjadi hal yang memang wajib diketahui oleh masyarakat. Kenali lingkungan sekitar, kenali tanda-tanda akan ada bahaya di sekitar kita. Dan yang paling penting adalah membangun kewaspadaan untuk keselamatan kita bersama. Oke, tetap waspada dimanapun terada. Terima kasih Pak Dimas dan juga Mbak Pipin sudah mau hadir di Batik TV untuk membahas mengenai tema kita pada hari ini. Yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk pemirsa di rumah, khususnya warga Kota Pekalongan. Baik pemirsa, itu dia expose episode kali ini. Saya Ilma Gustiana pamit undur diri. Sampai jumpa di expose episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!